Hai guys, kembali lagi sama aku dan juga yang pastinya Blitzen! Nah, kali ini di segmen memori kali ini sedikit berbeda ya. Jadi, di segmen ini aku tuh pengen kalian sedikit cerita-cerita tentang memori kalian gitu. Nanti tim kita bakal nunjukin beberapa foto, misalkan kalian ini ada foto pantai gitu. Kalian ada memori apa sih di pantai itu? Gampang kok, gak sedih. Kita mulai aja dari foto pertama. Apa tuh? Bandara? Oh, bandara. Dari Mikaela dulu deh. Belum kepikiran. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang mengesankan ya? Iya, iya. Aku dulu pas SMA pernah iseng sama temen, gak tau mau kemana. Terus yaudah, akhirnya kita jalan-jalan ke bandara ngopi aja gitu. Oh, jadi ke bandara bukan buat pergi kemana, tapi buat ngopi. Karena bosan, eh kemana ya? Yaudah ke bandara, nungguin aja ngopi gitu. Gak, padahal aku gak ada intension ngapain gitu. Rumahnya jalan-jalan deket bandara nih? Tidak deket. Oh iya bener, rumahnya. Karena rumahnya deket bandara. Iya, betul. Kalau sesu, gimana? Aku bukan di bandaranya sih, tapi terkait dengan bandara. Aku dari PIM mau pulang sama temen bertiga. Tapi udah malam, terus temen aku gak tau jalannya. Padahal rumahnya cuma lima menit. Tapi gara-gara nyasar, kita sampai ke bandara nyasarnya pulangnya nyampe rumah jam setengah empat pagi. Iya, omong. Aduh, omong. Kalau ya, Syah gimana? Sebenarnya ini aku gak masuk ke bandaranya. Tapi jadi pernah sekali aku mau nganterin. Emang bapakku mau nganterbang. Jadi emang lagi di pandemi covid ini kan. Jadi kan biasanya banyak berkas-berkas yang dibutuhin. Jadi emang pas aku otxannya bertiga sama kakakku kesana. Ngedropin bapakku. Terus udah kalian habis ngedropin. Aku dari rumah ke bandara tuh kurangnya 40 menit. Jadi emang 40 sampai sejam. Main jauh. Jadi pas balik udah setengah jalan. Tadi bapakku ngelfon kayak, Ayah gak ada jaket buat nanti di pesawat, kediginan. Tapi pas pulang, udah jauh juga sama kata. Atau tiba, Ayah gak bisa terbang, berkasnya kurang. Ini gimana? Balik lagi kalian jemput. Jadi balik lagi. Ya Allah. Ya kalau berbaptis kepada orang buah. Ujung-ujungnya balik lagi kurang lebih awal ngedrop tuh jam 8 kayaknya. Terus akhirnya pulangnya yang harusnya habis ngedrop. Misalnya pulang jam 9, itu pulangnya jam 12. Sekarang kita mau nanti. Ya ampun. Sekarang jalan-jalan ya. Lama di perjalanan sih itu. Oke next foto. Oh, apa itu? Konser. Sebagai penonton atau pernah tampil mungkin. Gak pernah. Semoga nanti. Amin, amin, amin. Kalau konser, aku gak pernah kayak bener-bener ke konser orang nyanyi gitu. Cuma di tahun 2018 itu aku pernah ikut volunteer Asian Games. Oh. Dan pas closing itu semua volunteer itu boleh masuk ke main stadium Kelora Bung Karno. Jadi disitu kerasa banget euforianya, seneng banget bisa menapakan kaki di Stadion GBK. Jadi aku sempet lihat sih ada yang bisa masuk yang volunteer-nya itu ya. Keren, keren. Sazu pernah gak mengalami nonton konser atau tampil? Yang paling aku ingat, pas nonton konsernya Selena Gomez. Aku juga bertiga waktu itu sama temen. Jadinya salah satu temen aku pingsan. Kita di festival kan. Terus dia pingsan, yaudah aku sama temen aku satunya gak jadi nonton. Soalnya kita nyari-nyariin temen kita dibawa kemana sih. Yaudah, kayak begitu. Soalnya aku sedih banget. Aku pernah nonton konser. Eh, sebenernya bukan konsern banget. Jadi kayak ada acara, terus saatnya ada konser sekalian. Martin Gags dulu. Aku sama Sukukong. Dulu aku umurnya kayak masih kayak 16-15 gitu. Jadi kita emang rame kan, Zito. Jadi pas semakin malam kan orang-orang jadi makin hype juga. Makin rame. Jadi aku sama Sukuku sempet kepisah. Karena emang dempet banget gitu. Dulu ujung-ujungnya kita cari-cari yang kayak... Sampai satu keluarga aku aja nyari semua gitu di situ. Tapi akhirnya ketemu. Ketemu. Ketemu ya. Apa itu? Mall. Oh di mall. Ah, kalau misalnya cewek-cewek mau kasih ke mall mulu ya. Dulu pas SD, pas di mall. Kita kan ke time zone ya main gitu. Aku gak tau tiba-tiba ada orang nyamperin. Ngasih dompet aku. Oh? Iya. Jadi orang itu tuh mungkin aku gak sengaja lagi main pump. Itu dompet aku tuh ketinggalan. Terus orang itu liat foto, buka dompet. Untung di dompet ada foto. Orangnya tuh bener-bener yang liatin satu-satu. Sampai dia nemuin. Baik banget. Itu baik banget. Baik banget. Kalau nonton makasih banyak. Udah balikin. Di mall apa ya? Sering kesana soalnya. Saking seringnya sampe bingung ya? Apa ya memori-nya disana? Oh, dulu pas umur 4 tahun. Pernah hampir hilang. Tapi kayaknya semua orang kayak gitu. Aku juga pernah hilang. Aku cuma lagi jalan sama ibu sama ayah. Tiba-tiba aku megang tangan orang lain. Oke. Kayak diambil gitu. Tapi udah gak jadi. Tapi langsung ketemu sama orang tua out itu? Langsung. Oh, langsung. Alhamdulillah. Mungkin kalau aku dulu pas masih kecil. Kayaknya lebih baik. Adikku juga. Kayak lebih kecil lagi ya? Iya. Tiba-tiba ngilang aja. Kita lagi jalan keluarga. Terus ngilang. Gak juli. Nah, gak ngerti kemana. Terus ayahku udah ngomong ke. Udah mau ngomong ke. Melal ke sampah. Melal ke anaknya harus ketemu. Tapi untungnya tetemu sih. Tapi emang dibilangin sama orang-orang. Katanya dia jalan-jalan sendiri kayak gak nangis. Setelah aku cuma jalan-jalan aja gitu. Umurnya kayaknya 3 tahun. Adikku. Iya, aku sama pak aku. Kita diem dong. Kayak, jadi gimana ini? Kasih bingung. Masih kecil. Sekolah. Oh no. Oh no. Ini udah ada memori-memori buruk. Sekolah. Apa itu? Ini boleh gak sih? Tau. Mulus. Mulus. Karena pas lagi mau ujian. Ini main mulus. Mulus. Oh iya. Oke. Jadi. Ini buruk banget dan memalukan. Oke. Jadi pas SMA itu kan kita ada ujian akhir sekolah atau ujian tengah semester gitu kan. Dan kalau di sekolah aku tuh sistemnya di mix. Jadi ada kelas 10, 11, 12. Ada kakak kelas dong. Terus kemarin ya sebelum ujian tuh aku makan sambal web banget. Oke. Paginya ujian kimia. Uh. Kimia tuh kan. Terus tiba-tiba aku ngerasa. Wah udah gak bener nih perut udah gak bisa tahan aku. Kira aku masih bisa tahan gitu kan. Lama-lama gak tahan. Aku bilang. Aku lari doang ke depan. Lah saya mau izin ke toilet. Lah ini mah mau ujian nak gitu kan. Gak bisa mah saya udah gak tahan. Terus aku lari ke toilet. Terus kata temen aku. Suatu kelas ketawa semua. Oh. Malu. Terus balik-balik. Udahlah manusiawi kan ya. Memang itu pedas-pedas tuh haram sebelum ujian sebenernya ya. Bener banget. Sazul. Hmm. Aku. Memorinya gak terlalu. Apa. Exciting sih. Cuma dulu pas kelas 5 kita ada. Satu angkatan itu tidur di sekolah bareng. Oh. Kita kayak camping di sekolah bawa sleeping bag. Jadi satu sekolah itu kayak dikerumunin kita semua. Memang ada yang tidur di lantai satu, lantai dua, lantai tiga lagi. Oh tapi di degam sekolahnya itu ya. Ih lucu banget. Semaleman itu asik sih. Itu maksudnya emang pada saat itu dari pihak sekolahnya atau dari murid-muridnya itu gimana tuh? Kita dikasih pilihan mau camping di hutan atau di sekolah. Kita semua kada takut sama ulet gitu-gitu. Jadinya kita camping di sekolah. Oh gitu. Lucu sih. Kalau aku dulu tuh di sekolah aku pakai lampi kan. Jadi, rakku itu, rak sekolah aku tuh sering banget throwback. Oh, throwback? Terus throwback. Aku selalu bilang ke temenku kayak, Gak apa-apa ngikutupan rompi gitu. Tapi emang, Sebenernya aku tau sih gak ketutupan. Tapi aku males aja aku. Aku selalu lupa. Aku selalu lupa minta jahit lupa. Dan kayak ngebenerin tuh ngatau-ngatau males banget. Jadi akhirnya temenku bilang kayak, Gak, itu, Ya, ayo ke toilet dengan gue sekarang. Akhirnya aku ke toilet sama dia lagi dijahitin. Kan ya. Berarti dia lagi dijahitin. Dia bawa tempat jahit soalnya gitu. Dia pun baik banget soalnya temen dia. Sampai kepikiran bawa jahitan lho. Dia bawa alatnya soalnya aku sekalas sama dia kan. Terus dia udah bener-bener enek. Kayaknya sih gue enek banget liat. Rokulus ini gue jahit. Dia akhirnya, Aku ditarik ke toilet. Terus akhirnya pasti jahit. Karena aku malah nyandir ke wastafel. Terus, terus, terus. Terus dia gue ada kelas masuk kayak, Oh, masuk kaca kemana. Aneh banget. Aku pake cana pendek. Terus kayak, Oh iya masuk kaca kemana. Iya gitu deh. Paling, ya itu sih. Unik-unik ya memori-nya ya. Masih ada lagi fotonya. Oh, pantai. Iya. Apa ya? Kalau mungkin, Pas SMA terakhir itu, Aku sempet trip bareng temen-temen ke Jogja. Itu ada satu pantai, Namanya Pantai Sadranan. Kalau gak salah, Itu bagus banget. Aku shock. Di Indonesia tuh ternyata ada pantai sebagus itu. Apa namanya? Pantai Sadranan. Jadi kita kesituin di mana? Di Jogja sih. Oh, Jogja. Oh, Jogja sih gimana ya? Aku tanggal, Eh tanggal kan, Tahun 2019, Ke Bali. Sama temen-temen rombongan. Terus, Yang temen-temen yang rame itu lagi, Duduk-duduk di pantai biasa aja. Terus, Aku sama, Salah satu temen aku, Soal-so kayak, Udah yang lain lagi, Tiduran kita harusnya surfing dong, Surfing dong gitu. Tapi gak bisa surfing, Jadi kita, Kita yang boogie board, Yang kecil itu, Yang gini doang. Oh, di pinggirannya itu ya? Yang ditidurin itu, Yang body board. Terus, Kita udah soal-so kayak, Iya pasti kita bisa, Pasti kita bisa. Terus ada, Ombak yang gede banget, Kita kebawa keseret, Sampai jauh banget. Terus, Gimana? Tengah bisa berenang gak? Kita kira, Kita udah nyawanya udah, Gapak apa? Soalnya, Soalnya, Semua udah kemasukan pasir, Pas keluar, Kita berdua kayak, Kita ada di mana? Kita siapa? Malu banget, Soalnya pas kita balik ke rombongannya, Temen-temen kita pada kering semua kan, Kita itu ketutupan. Pasir, Oh my god. Itu malu. Aduh. Oke. Ya, Syah ada, Memori di pantai-pantai gitu. Syahat kan ada berenangnya? No. Different one. Jadi, Ternyata dulu pas, Masih kecil ya, Kan main di pantai, Terus, Aku sama ke aku tuh emang suka, Kayak kan gak boleh jauh-jauh, Masih kecil kan. Terus, Akhirnya kita berang-berang jauh-jauh, Sampai diomelin gue, Tapi kita kayak berenang gitu, Terus, Akhirnya ada kayak, Plastik gitu, Di lautnya. Terus, Awalnya kita ngeliat kayak, Itu apa? Itu apa? Terus, Terus kayak, Eh, Dia penggang. Akhirnya pas penggang, Kau aku, Setuk dulu. Akhirnya pas diliat, Di pantai tuh lagi, Banyak, Ugr-mur, Keterdampang, Jadi tuh bukan plastik, Tapi ugr-mur. Bukan, Dan pas kenal, Masih kecil, Bening. Bening. Jadi kita kira plastik kan, Kan masih kecil banget, Jadi aku nyuruhkan, Aku megang, Sukses banget ya. Akhirnya habis itu, Sebenernya gak, Yang parah banget gitu, Enggak. Tapi seharian harus, Dipe kasih salop apa, Kenapa sih selalu, Sama plastik, Yang kecoa itu juga. Oh, Nih? Gak apa? 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 Iya. Iya. Jadi, Aku tuh lagi, Di kamar, Semurin, Kan lagi gelap gitu, Lagi makan film. Jadi kasurku tuh, Rendah gitu kan. Jadi, Sebelah kasurku ada, Ada kerpet. Terus, Pas lagi nonton, Tangan tuh iseng, Pegang-pegang, Karpet gitu lah. Emang iseng aja gitu, Dia pas lagi nonton sih, Gak apa? Gak apa-apa? Jadi emang aku tuh, Baru ngeganti, Baterai remer AC. Jadi, Emang ada plastik, Plastik baterai di situ. Jadi waktu aku, Aku pegang, Karpet, Pegang bulu-in, Terus pegang plastik kan. Pegang plastik, Gak apa-apa pegang terus, Kok basah sama-sama. Terus, Jadi? Jadi pas lagi nonton, Tangan aku tuh main jauh. Kayak main jauh gini. Padahal plastik itu taruh di sini. Jadi kembali kayak, Jadi yang dipegang itu adalah, Nah, Ini awalnya tuh, Ini apaan sih? Kan aku lagi nonton kan. Kayaknya jadinya apaan. Akhirnya, Ketaruh depan layar laptopku, Terus, Bentuknya, Kayak ini gini. Bentuknya kayak, Tau-taun gini. Iya. Jadi kayak tahun. Jadi aku udah mulai kayak, Dari nonton, Langsung ganyung. Itu apaan? Aku sama kamar ke aku tuh, Apa ya? Connecting. Jadi akhirnya aku langsung lompat di kasur, Manggil. Itu apaan? Terus, Awalnya aku bilang, Aku tuh fobia kecoa. Aku takut banget sama kecoa. Terus, Terus akhirnya aku bilang, Itu apaan bakal kecoa kan? Terus akhirnya yang pertama ke aku bilang, Jeng, Kok kebelah juga? Oh my god. Jadinya dia remukin kecoa itu. Terus akhirnya, Itu kecoa bukan? Terus aku ngaput. Akhirnya, Kayaknya kecoa deh. Akhirnya aku langsung turun tangga. Aku teriak. Awas kamar ke buku kan. Bener banget. Bener. Bener. Aku ngeramu kecoa. Ayah kecoa doang. Aku langsung kayak, Gak mau. Itu kayak umurnya yang di lompatan ya. Gak tau lah. Kenapa semakin takut, Semakin sering kecoa dateng. Bener. Itu bener banget. Aku juga bingung, Kenapa kayak gitu. Kayak binatang yang kita gak suka, Kenapa dia malah mendekati kita? Iya. Padahal aku udah kayak, Uh! Gitu loh. Tapi, Dia datang gitu. Sementara kalau mami aku, Mami aku dateng, Dia kayak gak dateng-dateng gitu. Kenapa kalau sama aku, Dia dateng. Mereka seneng sama yang, Yang takut. Atau dia menyerap energi buruk gitu. Mungkin. Energi ketakutan kita, Dia menyerap itu mungkin ya. Mungkin. Oke. Selanjutnya, Kita ada sedikit games. 9 games sih. Lebih kayak, Pernah? Gak pernah? Gitu. Ntar kalau misalkan kalian, Merasa pernah, Tunggit tangan aja. Tapi kalau gak pernah, Gak usah tinggit tangan. Oke. Pertama, Pernah gak sih, Makan-makanan basi? Eh, pernah. Seriusan. Pernah sih? Pernah sih. Kayak aku juga pernah sih. Iya. Hanya semuanya tuh ceritanya. Aku, Minum, Susu stroberi. Oh, oke. Aku kan, Awis banget. Jadi aku buru-buru ke kulkas, Aku ambil langsung, Gitu. Terus pas aku tuan kok, Asem gitu. Terus pas aku tuang, Udah, 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 Udah ada yang bergumpal-gumpal gitu ya. Pernah makan ikan goreng, Yang ada, Termasuk basi gak sih ini? Si, ada apanya? Ada, Oh iya! Aku juga ada uletnya. Oh my god. Itu, Itu aku masih kecil. Jadi aku ngomong ke orang tua tuh, Orang tua masih kayak, Alah anak kecil pasti. Karena itu tuh, Ikan gorengnya tuh dimasukin ke, Indomie. Oke. Jadi, Otomatis kan, Mirip ya Indomie sama si ulet. Uletnya tuh kecil banget. Aku inget banget. Iya, Belatung-belatung. Aku pernah juga sih kayak gitu. Jadi, Jadi tuh sebenernya mungkin ikannya itu bukannya basi ya. Cuman, Entah dia makan sesuatu, Makan sesuatu di dalam perutnya itu. Kayaknya sih gitu. Paling, Eh, Susu sih. Karena itu gampang banget basi ya. Susu, Baru minum, Itu rasanya, Nikmat. Nikmat sekali. Iya. Aku pernah makan, Eh, makan kan, Minum susu. Rasanya sih masih enak ya. Tapi udah gitu, Aku masuk rumah sakit. Oh iya lah. Kamu. Nyanyi di kamar mandi. Itu udah pasti sih ya. Setiap hari ya di kamar mandi. Jadi, Penyanyi karaoke di kamar mandi. Ngambil makanan sesama member tanpa izin. Iya, 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 Ijinnya besoknya. You, You with my food. Sebenernya? Sebelum syuting. Sehari sebelum syuting. Yang pertama, Yang main ice cream cone. Yang ice cream cone itu. Oh iya. Jadi, Kenapa ya itu misi ambil tanpa izin? Iya, Ada kegiatan kayak mizu gitu kan. Oke. Terus, Nggak boleh makan mizu itu. Jadi emang, Aku tuh sempet ngezoomin di, Pas kita lagi latihan kan nilainnya nggak pada balik semua. Jadi aku emang karna. Padahal cuma ke atas, Ketama. Yasha masih di bawah. Iya. Terus kayak di atas semua dan, Aku nggak boleh gelar. Jadi aku di bawah doang kan, Ngembuhin. Terus akhirnya, Pas aku izin ke toilet, Karena aku lapar banget. Aku belum makan di pagi. Udah jam, Udah jam 5, Apa? Iya, Aku kayak lapar. Tapi aku mau, Kalo beli makan tuh lama lagi. Iya, bener. Jadi aku akhirnya kayak, Makan apa yang cepet? Jadi pernah, Beneran aku. Iya sih. Dia beli ice cream, Ice cream cone gitu. Satu, Ada di meja, Langsung makan. Aduh, Pas makan bisa lapar. Aku ingin, Si Michelle pernah ngincuk ice cream. Iya. Padahal itu kan, Kita pakai property buat latihan kan. Terus abis itu udah, Nggak sengaja keinjek. Tapi dia makan. Dimungkus, dimungkus, dimungkus. Iya, tapi masih dalam bungkus. Tapi dia makan. Aku udah, Aku udah di atas. Di atas, Tiba-tiba dapet Whatsapp dari Yasha. Iya. By the way, I ate your ice cream cone. Udah. Udah. Udah, udah kelapaan. Kita kelapaan, Nggak, nggak tau. Udah, udah. Ini pala udah pusing nih ya. Isinnya. Pokoknya ini, Isinnya, Isinnya setelah dimakan. Tapi yang tuh nggak aja diborakin. Udah dua kali. Udah dua kali. Udah dua kali. Kalau isinnya setelah makan. Ampun. Oke, next. Naik KRL? 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 Pernah. Pernah. KRL tuh ini loh, Komuter yang misalkan dari Raubuntu Kapal Merah gitu. Tapi bukan yang ditas kota biasanya. Belum, belum. Pernah. Pernah, pernah. Selanjutnya, Berbohong. Kayaknya manusia nggak mungkin nggak pernah bohong sih. Pernah. Sering. Berbohong untuk kebaikan. Iya. Selanjutnya, Lupa bayar waktu lagi belanja. Pernah nggak? Pernah nggak ya? Pernah ya. Palingnya cuma, Baru mau keluar terus lupa bayar. Udah keluar sih. Nggak sampai pulang. Nggak, nggak sampai. Nanti masuk penjara. Nggak sih. Aku pernah lupa bayar sampai pulang. Oh, pernah. Terus, Balik lagi. Besoknya. Baru bayar. Selanjutnya, Tidak tidur seharian. Pernah. Pernah. Tugas. 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 Sekolah. Pernah nggak sih kalau misalkan nggak tidur-tidur gara-gara nonton gitu? Pernah gitu. Oh, pernah juga. Pernah sih. Pas Harry Potter. Marathon. Marathon Harry Potter. Kalau nonton mulai tuh nggak bisa stop gitu. Jadi harus. Marathon ya. Jadi satu harian marathon. Iya. Tapi mending sih. Aku nonton drakor tuh. Satu harian aku pernah sampai. Ya udah jadi nggak tidur sama sekali. Terus udah gitu pas pagi-pagi kayak kunang-kunang gitu. Abis tuh kayak nyesel gitu. Aduh harusnya tidur. Karena aku single kan. Iya. Pusing sih. Tapi aku nggak menyesel. Nggak menyesel. Untuk drakor aku tidak menyesel. Oke lanjut. Nggak mandi seharian. Pernah. Oke. Biasanya gara-gara apa tuh kalau nggak mandi? Oh. Kecapean sih. Kayak kita habis shooting. Itu kan udah hampir sumbuh ya. Iya. Sampai. Yash, mandi nggak? Iya. Kita bersih sih. Kita di kamar. Kayaknya kita tidur aja deh. Kayaknya kita nggak keringetan sama sekali sih. Kayaknya nggak apa-apa deh. Iya. Cuci. Cuci muka aja dulu deh. Mandi nggak? Hmm. Kita bilang kalau kamu nggak mandi aku nggak mandi. Iya. Kalau. Kompatkan dulu ya. Satu sama lain. Kompatkan ya. Kalau satu nggak mandi semua nggak mandi. Satu mandi semua mandi. Oke. Oke. Tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Blitzen. Seru banget. Dan untuk terakhir kalinya. Kita pingin Blitzen buat sapa-sapa fansnya lagi. Mungkin pingin promosiin singlenya. Bisa ditonton di mana aja. Hai Watermelon. Aku Michelle. Hai. Aku Sazura. Hai. Aku Yasha. Jangan lupa untuk dengerin debut single kita. What's that about? Bisa didengerin di streaming platform apa aja. Ada di Spotify. Apple Music. Sama ada di Juks juga. Jangan lupa nonton MV-nya juga di YouTube. Follow Instagram kita di at thisisblitzen. Tetap ikutin kita untuk proyek-proyek selanjutnya yang akan datang dalam waktu dekat. Oke. Makasih banyak Blitzen. Makasih banyak Blitzen. Terima kasih banyak Blitzen. Sudah diundayin. Asya, Sasu, Michelle. Ya ampun. Seru banget kita ngobrol-ngobrol hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kasih komen, like, share, subscribe. Juga pencet bell notifikasinya supaya kalian bisa menjadi orang pertama yang nontonin konten kita. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.